Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 54 Setelah melihat tangis ceng-ceng reda, pendekar super sakti lalu berkata dengan mengerahkan hikangnya sehingga suaranya dapat menembus segala suara lain dan memasuki telinga ceng-ceng dengan getaran pengaruh kuat sekali, Nona, hentikan tangismu dan ingat bahwa segala sesuatu tidak cukup hanya ditangisi belaka. Hentikan pikiranmu yang meremas-remas perasaan hatimu, hentikan perasaan ibadiri yang mencengkeram dirimu dan mari kita bicara dengan hati terbuka. Ceng-ceng terkejut dan kini dia sadar benar-benar. Didorongnya Wali dengan halus, diangkatnya mukanya memandang pendekar besar itu, lalu dia memandang ke kanan-kiri. Sunyi senyap di situ, tidak ada orang lain kecuali mereka bertiga. Seperti mimpi saja semua peristiwa yang terjadi tadi. Di, mana? Di mana mereka semua tanyanya, suaranya lirih dan lemah. Tiga orang datuk itu, mereka telah pergi. Dan Gobi Bu Beng Lojin, si Dewa Bongkok dari Istana Gun Pasir telah pergi pula, membawa muridnya. Membawa mayat topeng setan atau mayat kokcu. Membawa musuh besarnya, sekaligus juga mayat orang yang paling disayangnya, demikian bisik hati ceng-ceng. Ia terisak kemudian menghela nafas hanjang. Habislah segala galanya. Melihat gagis itu menunduk dan tak bergerak-gerak, seolah-olah kehilangan semangat dan gairah hidup, pendekar super sakti menarik nafas panjang. Nona, sekarang bagaimana kehendakmu? Engkau hendak ke manakah? Sejenak ceng-ceng tak dapat menjawab, hanya duduk di atas tanah dan memandang ke depan dengan pandang macu kosong. Kemana? Dia harus kemana? Kemana lagi kalau tidak kembali ke butan? Biarlah dia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat asalnya itu. Tiba-tiba saja dia merasa rindu kepada butan, rindu kepada kampung halaman di mana dia dahulu tinggal bersama kakeknya. Saya akan pulang ke butan, katanya perlahan. Pendekar super sakti yang belum mengenal ceng-ceng merasa heran juga mendengar jawaban ini. Eh, jadi engkau datang dari butan? Siapakah engkau sebenarnya, Nona? Ingin ceng-ceng berlutut di depan pendekar itu dan mengaku bahwa dia masih cucu tiri pendekar itu sendiri, akan tetapi dia menjeleng kepalanya. Tidak, tidak perlu dia memperpanjang riwayat buruk itu, riwayat buruk dari ibunya dan sekarang pun menurun kepadanya karena riwayatnya tidaklah lebih baik daripada keadaan ibunya. Maka dia lalu menjawab dengan perlahan, nama saya luceng dan saya adalah adik angkat dari putri butan. Saya ingin pulang saja, kembali ke butan, lu ciampuwa. Subuh, aku ikut tiba-tiba Hwee Li berkata. Ceng-ceng memandang anak perempuan itu. Hwee Li, engkau akan dicari ayahmu. Sebaiknya engkau pulang saja dulu kepada ayahmu dan mana burumu. Anak itu menggeleng kepala kuat-kuat. Burungku terluka dan sudah ku suruh terbang pergi mencari ayah agar diobati lukanya. Tidak, Subuh, aku tidak mau kembali kepada ayah yang tidak sayang kepadaku. Aku mau ikut Subuh ke butan. Ada hawa hangat memasuki dada ceng-ceng. Masih ada orang yang suka kepadanya, yaitu Hwee Li ini. Hwee Li, perjalanan ke butan sangat jauh dan berbahaya, dan membawamu begitu saja tanpa perkenan ayahmu, aku akan dipersalahkan. Tidak, Subuh, aku yang bertanggung jawab kalau ayah marah. Sumahon berkata, Nona Ceng, anak ini memang tidak bisa ditinggalkan seorang diri saja di sini. Biarlah dia ikut bersama kita ke butan, dan kelakalau aku pulang, akan kuantar dia kepada ayahnya. Aku tahu di mana adanya pulau neraka. Lociampuah hendak ke butan. Ah, saya tidak berani membuat Lociampuah repot mengantarkan kami berdua. Tidak ada yang mengantar, kita hanya kebetulan saja sejalan. Aku memang ingin ke barat untuk menyusul dan mencari kian bu. Ibunya sudah gelisah memikirkan anak itu karena sudah terlalu lama merantau. Apalagi setelah kian li kembali, kian bu harus pulang juga. Tentu saja Ceng Ceng tak berani membantah, bahkan Dambia merasa girang karena melakukan perjalanan dengan pendekar ini merupakan jaminan keselamatannya, dan setelah topeng setan tidak ada lagi, dia dapat minta petunjuk dari pendekar ini untuk dapat menguasai tenaga mukjijat dalam dirinya. Maka berangkatlah tiga orang itu menuruni pegunungan Y.I.N. San dan terus melakukan perjalanan menuju ke barat. Dengan adanya W.E.L. yang lincah jenaka, agak terhibur juga hati Ceng Ceng, sungguh pun kini dia berbeda sekali dengan Ceng Ceng sebelum dia tiba di Y.I.N. San. Dia sekarang merupakan seorang wanita muda yang mukanya pucat, wajahnya muram seperti bulan tertutup awan tipis. Sudah terlalu lama kita meninggalkan para tokoh lain, maka biarlah kita lebih dulu meninggalkan Ceng Ceng yang melakukan perjalanan ke butan bersama pendekar Super Sakti dan H.E.L.I., dan mari kita menengok pengalaman apa yang ditempuh oleh para tokoh lainnya dalam cerita ini. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, ada pasukan pengawal dari butan yang mengawal Putri Shantidewi secara rahasia kembali ke butan. Pengawalan dilakukan secara rahasia dan Ceng Putri bersembunyi dalam kereta untuk mencegah terjadinya hambatan-hambatan dan serbuan-serbuan musuh. Tetapi tetap saja pasukan itu mengalami penyerbuan tambolon dan kaki tangannya, dan secara kebetulan saja Tek Hoat yang membantu pasukan itu dapat bertemu dengan Putri Shantidewi. Telah kita ketahui pula betapa semakian butan pasetamu encinya, Putri Milana dan Gabun Beng, diam-diam juga melakukan perjalanan ke barat dan dia berhasil menyelamatkan Putri Shantidewi dari ancaman tambolon dan durgan ini, akan tetapi begitu melihat kemesraan antara Putri itu dan Tek Hoat. Untuk kedua kalinya hatinya patah dan dia pergi lagi dengan diam-diam dan dengan hati penuh duka. Dia tidak berani menghampiri rombongan pasukan butan karena di situ terdapat Teng Siang In, darah remaja cantik jenaka yang baru saja diciumnya karena dia tidak dapat menahan diri melihat kecantikan darah bengal yang menggodanya itu. Diam-diam putra pendekar super sakti itu pergi jauh meninggalkan hutan itu. Teng Siang In juga tidak lama berada di situ, lalu diajak pergi oleh gurunya, yaitu si Tian Hoat Su, kakek rambut putih bekas suami durgan ini yang lihai. Mereka berdua tak begitu mempedulikan akan hilangnya Putri Shantidewi, karena kehadiran mereka itu sesungguhnya semata mecoh hanya ingin menghalangi sepak terjang durgan ini belaka, yang timbul dari rasa sayang di hati si Tian Hoat Su yang hendak mencegah bekas istrinya itu melakukan hal-hal yang jahat. Akan tetapi, Panglima Jayin dan semua pasukan butan menjadi sibuk dan bingung sekali karena tidak melihat Seng Putri. Selagi keadaan mereka menjadi sibuk dan bingung, tiba-tiba muncullah dua orang yang segera disambut oleh Panglima Jayin yang telah mengenal mereka, disambut dengan penuh penghormatan karena mereka itu bukan lain adalah Putri Milana dan Gak Bun Beng. Akan tetapi ketika Putri Milana dan Gak Bun Beng mendengar bahwa Seng Putri Butan lenyap, mereka terkejut bukan main. Ah, bagaimana hal itu bisa terjadi Putri Milana menegur? Panglima Jayin lalu menceritakan tentang penyerbuan tambolon dan pasukannya, betapa keadaan mereka amat terancam akan tetapi berkat bantuan Ang Tek Hoat yang gagah perkasa, keadaan Seng Putri masih dapat diselamatkan. Kemudian mereka tertolong oleh pasukan dari Butan dan dalam keributan perang itu, tahu-tahu Ang Tek Hoat dan Putri Shanti Dewi telah lenyap. Hem Putri Milana berkata sambil mengerutkan alis dan dia bertukar pandang dengan Gak Bun Beng. Pemuda itu benar-benar mencurigakan sekali. Kami pun berpikir demikian, Panglima Jayin berkata kepada Gak Bun Beng. Agaknya kalau Seng Putri tidak tertawan oleh tambolon, tentu dilarikan oleh pemuda itu. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dahulu, kata Gak Bun Beng. Kita harus menyelidiki persoalan ini, akan tetapi yang terpenting adalah mencari jejak Seng Putri. Aku pun akan membantu mencarinya, kata Putri Milana. Terima kasih atas segala kebaikan Paduka Putri dan Tai Hiap. Tadi pun telah datang adik Paduka Putri dan agaknya dia pun sedang ikut mencari Seng Putri Shanti Dewi. Mendengar ucapan Jayin ini, Milana dan Bun Beng tercengang. Apa? Kau maksudkan siapa Milana mendesak? Adik Paduka, Cuan Muda Sumakian Bu. Airh, anak itu Milana mengomel. Disuruh pulang malah mendahului kesini. Gak Bun Beng lalu mengajak Milana ke sisi untuk dapat bicara empat mata. Moi-moi, kau tentu sudah dapat menduga bahwa sesungguhnya adik kita itu telah jatuh cinta kepada Shanti Dewi. Milana mengerutkan alisnya. Hem, dia akan menjadi manusia yang bodoh sekali kalau nekat mencinta seorang yang tidak membalas perasaannya itu. Sebaiknya kita mencari mereka, mencari jejak Shanti Dewi dan juga jejak Kian Bu. Aku khawatir mereka terkena perangkap tambolon yang cerdik dan keji. Mereka lalu menghampiri Panglima Jayin lagi yang tengah mengatur anak buahnya untuk melanjutkan usaha pencarian mereka. Malam sudah hampir tiba dan keadaan sudah menjadi gelap, namun usaha pencarian itu masih belum ada hasilnya. Sukar mencari di malam gelap. Akan tetapi harus menyebar anak buah membawa obor dan mencari terus, kata Milana. Kami berdua sendiri akan mencari mereka besok pagi. Mereka harus ditemukan, kalau tidak aku khawatir akan terjadi apa-apa atas diri Putri Shanti Dewi. Selagi mereka mengadakan perundingan, tiba-tiba datang penjaga berlarian melapor bahwa dari jauh mendatangi sepasukan berkuda yang besar jumlahnya. Tentu saja keadaan menjadi panik seketika. Pasukan itu sedang disebar melakukan usaha mencari Putri Shanti Dewi, maka kini Panglima Jayin memerintahkan para pembantunya untuk cepat memanggil kembali mereka, siap menghadapi penyerbuan musuh. Terdengarlah trompet-trompet tanduk ditiup memanggil para prajurit. Akan tetapi, ketika pasukan yang baru datang itu tiba, segera ternyata bahwa mereka itu sama sekali bukanlah pihak musuh, melainkan pasukan besar yang mengawal Raja Butan sendiri yang menjadi tidak sabar setelah mendengar bahwa putrinya itu telah dapat ditemukan dan dikawal pulang sudah tiba di perbatasan Butan. Pasukan Raja itu terdiri dari pengawal-pengawal pilihan, dan juga Raja diiringkan oleh belasan orang pendekta huasul yang bertugas di istana Butan. Adapun pasukan itu dipimpin sendiri oleh Panglima Sangita yang sudah tua. Tentu saja Panglima Jayin tergopoh-gopoh menyambut rajanya, diikuti juga oleh Putri Milana dan Gabun Beng. Ketika kedua orang pendekar ini diperkenalkan oleh Jayin sebagai Putri Cucu Kaisar dan Pendekar Besar yang telah menyelamatkan Shantidewi, Raja Butan menjadi girang sekali dan berkenalan dengan kedua orang lihai itu. Akan tetapi ketika Jayin membuat laporan panjang lebar tentang bagaimana dia berhasil mengawal Seng Putri sampai di situ, lalu terjadi keributan karena serbuan tambolon dan pasukannya, kemudian betapa Seng Putri lenyap bersama Ang Tek Hoat, Sri Baginda menjadi marah sekali. Mereka semua menyangka bahwa tentu pemuda aneh itulah yang sudah melarikan Seng Putri. Kerahkan semua tenaga. Sebar di daerah ini dan cari mereka sampai dapat Sri Baginda mengeluarkan perintah dengan hati kecewa sekali karena tadinya dia sudah merasa girang akan dapat menyambut kembali putrinya yang hilang. Kemudian Sri Baginda mengajak Putri Milana dan Gak Bun Beng untuk beristirahat dan dijamu di dalam kemahnya. Namun dengan halus Milana dan Bun Beng menolak, dan menyatakan bahwa mereka sayang datang terlambat sehingga tidak sempat melindungi Seng Putri dan bahwa mereka pun akan membantu untuk menemukan kembali Seng Putri yang hilang. Sri Baginda merasa berterima kasih sekali dan dua orang itu pun lalu mengundurkan diri dan mulailah mencari-cari jejak Seng Putri dan juga jejak Sumatian Bu seperti yang diceritakan oleh Jayin betapa pemuda itu pun malah sudah mendahului mereka tiba di tempat itu. Kemanakah perginya Tek Hoat dan Putri Shantidewi? Seperti telah kita ketahui, dalam keadaan terluka parah, di tengah-tengah medan pertandingan yang kacau balau, Shantidewi yang mengkhawatirkan keadaan Tek Hoat lalu diam-diam setengah menyarat tubuh pemuda ini menyembunyikan diri di dalam hutan. Dia maklum bahwa Tambolon hendak menangkapnya, maka tentu saja tidak sudi dia menjadi tawanan Tambolon lagi dan dia harus melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Akan tetapi, dia tidak tega meninggalkan pemuda yang mati-matian membelanya dan yang menderita luka hebat itu, maka betapapun sukarnya, akhirnya dia berhasil juga membawa dan menyarat pemuda itu memasuki hutan lebat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, untung sekali bagi Tek Hoat yang menderta luka-luka dalam akibat pukulan beracun, dia bertemu dengan si Dewa Bongkok dan diobati hingga seketika dia semibuh sama sekali, hanya tinggal memulihkan tenaganya saja. Dan yang terakhir puteri itu bersama Tek Hoat berada di dalam sebuah kubil rusak yang berada di tengah hutan lebat, di mana Shanti Dewi merawat Tek Hoat yang sudah sembuh hanya perlu beristirahat saja untuk memulihkan tenaganya. Tentu saja Tek Hoat tidak tahu betapanya Wadiya dan Shanti Dewi telah tertolong oleh sumakianmu yang berhasil mengusir Tambolon dan Durgan ini, sedangkan Shanti Dewi juga tidak mau menceritakan tentang Tian Bu kepada pemuda itu. Sebetulnya Tek Hoat menderita pukulan yang amat hebat, pukulan lahir batin. Lahirnya, dia telah bertubi-tubi menerima pukulan-pukulan beracun dari lawan-lawan tangguh, tetapi dengan kemukjijatan dan keampuhan tangan Dewa Bongkok, semua lukanya sudah sembuh dan racun yang menguasai tubuhnya pun sudah lenyap. Hanya pukulan batin yang dideritanya ketika dia mendengar cerita Shanti Dewi tentang Gak Bun Beng, membuat tubuhnya lemas, pikirannya bingung, kesadarannya tergoncang hebat dan hatinya merasa kecewa penuh penyesalan. Betapa dia tak akan menyesal mengingat bahwa dia telah melakukan segala kekejaman itu untuk memburukan nama musuh besarnya, Gak Bun Beng, dan kini dia mendengar bahwa Gak Bun Beng itu bukan musuhnya. Hampir saja dia berputus asa, apalagi kalau teringat betapa dia telah melakukan penyelewengan-penyelewengan hebat di dalam hidupnya, dia merasa tidak patut untuk bersanding dengan Putri Shanti Dewi, apalagi mencintanya. Betapapun juga, sikap yang amat manis, perawatan yang dilakukan oleh Putri itu dengan kesungguhan hati, meluluhkan semua kekerasan hati tekhoat akan tetapi sekaligus juga mengobati luka di batinnya. Jika saja gadis ini bukan Putri Raja Butan, alangkah akan bahagianya hidup menjadi suami Putri ini. Akan tetapi, dia seorang pemuda jahat, si jari maut, orang yang rendah dan hina dan jahat, mana mungkin saling cinta dengan seorang darah seperti Shanti Dewi? Tidak. Hal itu berarti akan menyeret setangkai bunga yang indah bersih ke dalam lumpur. Dan belum tentu cerita tentang Gak Bun Beng itu benar. Sebelum dia mendengar sendiri dari ibunya, Sudah beberapa hari mereka bersembunyi di dalam kuil tua itu. Dan tenaga tekhoat sudah mulai pulih kembali. Pada pagi hari itu, Shanti Dewi memasuki kuil membawa beberapa tangkai bunga hutan berwarna kuning. Melihat darah itu memasuki kuil, di latar belakangi sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui genteng-genteng kuil yang pecah, tekhoat terbelalak dan memandang seperti orang terkena sihir. Darah itu nampak segar, jelas bahwa puteri itu baru saja mencuci dan menggosok mukanya dengan air sumber di belakang kuil. Kedua pipinya kemerahan dan masih agak basah, rambutnya masih agak awut-awutan dengan anak rambut halus berjuntai dan melintang di sekitar pelipis dan dahinya, sepasang matanya bening dan berkilauan, bibirnya kelihatan basah dan merah sekali, penuh dan tersenyum ditahan, nampak lesung pipip di ujung bibir kiri dan sedikit lekuk di dagunya menambah daya tarik. Seperti bidah dari pagi yang turun melalui tangga sinar matahari. Hai hik, Shanti Dewi menutupi mulutnya. Tekhoat, kau kenapa? Apakah kau masih dalam mimpi puteri itu menegur sambil tersenyum? Kau memandang aku seperti selama hidup baru sekali ini kita saling bertemu. Tekhoat tersadar, menarik napas panjang namun tidak mampu melepaskan pandang matanya yang melekat pada wajah itu. Kau, kau cantik jelita luar biasa, Dewi, katanya dengan sejujurnya. Warna merah menjalar naik dari leher yang berkulit putih halus itu, terus menjalar ke pipi dan akhirnya seluruh muka puteri itu menjadi kemerahan. Ihaha, kau memang perayu celannya sambil jalan menghampiri. Kau sekarang sudah kelihatan sehat, Tekhoat. Mukamu sudah merah, tidak pucat lagi seperti kemarin. Tekhoat tersenyum dan turun dari atas jerami kering yang ditumpunya di situ dan selama ini dijadikan tempat tidurnya, sedangkan tempat tidur seng puteri berada di sebelah dalam sehingga dia dapat menjaganya. Dia menggerak-gerakan kedua lengannya dalam gerakan silat sehingga terdengar suara angin menyambar-nyambar dasyat. Aku memang sudah sembuh, berkat perawatanmu yang amat teliti, Dewi. Ahaha, betapa besar budimu dan entah bagaimana aku akan dapat membalasnya. Kalau dalam kehidupan sekarang aku tidak akan mampu membalasmu, Biarlah dalam kehidupanku yang lain kelak, aku akan menjelma menjadi anjing ataupun kuda untuk mengabdi kepadamu. Shanti Dewi tertawa dan menutup mulutnya. Wah, lagu lama itu. Apakah kau percaya bahwa di dalam kehidupanmu yang lain kelak engkau akan menjelma menjadi anjing atau kuda? Bagaimana kalau kau menjelma menjadi tikus misalnya? Bagaimana kau akan mengabdi kepadaku dalam bentuk tikus? Wah, ini, repot kalau jadi tikus Tek Hoat menggaruk belakang telinganya karena bingung. Binatang itu hanya pandai merusak. Kalau begitu, lebih baik jangan janji apa-apa. Tek Hoat, kau tidak perlu berpikir yang bukan-bukan. Engkau sudah berkali-kali menolong dan menyelamatkan aku, bahkan dengan pengorbanan dirimu sampai hampir tewas. Engkau sekarang baru saja semibuh dari luka-luka yang kau derita justru ketika engkau menolongku, dan sekarang engkau bicara tentang budi? Tek Hoat menghela nafas dan menatap wajah yang jelita itu dengan pandang mati mesra. Dewi, betapapun juga aku hanyalah seorang cucu dari pendekar super sakti. Hem, kalau betul cerita itu, dan itu pun hanya cucu tiri dan putra seorang penjahat pemerkosa. Sedangkan engkau, seorang putri raja, putri bangsawan yang luhur dan agung. Tek Hoat, apakah semua yang keluar dari mulutmu dalam kereta dahulu itu, yang keluar di waktu kau dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak mungkin kau buat-buat, apakah semua itu palsu belaka? Ayah, tidak. Kalau begitu, apakah cinta kasih itu mengenal tingkat, mengenal kedudukan, mengenal kaya miskin? Aku cinta padamu. Hal ini tidak dapat ku sangka lagi, Dewi. Aku cinta padamu dan aku rela mati untukmu, akan tetapi kau. Shanti Dewi menarik nafas panjang dan membalikan tubuhnya. Sudahlah, aku tidak senang kalau kau bersikap seperti ini. Kau mandilah sana, aku akan mencari buah di sebelah kanan kuil, dan putri itu lalu berlari kecil meninggalkan Tek Hoat yang termenung sejenak. Kemudian pemuda ini pun keluar dari kuil melalui pintu belakang, menuju ke sumber air di belakang kuil. Setelah membersihkan diri dia kembali ke dalam kuil. Dewi, pujaan hatiku. Tiba-tiba dia terbelalak kaget. Ketika dia memasuki kuil, dia melihat bayangan wanita dan mengira dia Shanti Dewi, akan tetapi ketika dia menegur dengan mesra dan wanita itu membalik, ternyata wanita itu sama sekali bukan Shanti Dewi, melainkan putri Milana. Seng putri perkasa ini memandangnya dengan marah. Memang marahlah hati putri Milana. Dia baru saja mendengar dari Bundeng bahwa adiknya, Sumatian Bu, jatuh cinta kepada Shanti Dewi. Sebagai seorang kakak perempuan, tentu saja dia berharap agar adiknya bahagia dan benar-benar kelak dapat mempersunting Shanti Dewi yang dianggapnya memang sudah cukup patut menjadi istri adiknya itu. Akan tetapi di hutan ini dia mendengar bahwa Shanti Dewi dilarikan oleh Tek Hoat. Ia sudah tahu pemuda macam apa adanya Tek Hoat, yang pernah menjadi kaki tangan pemberontak, bahkan yang telah merusak nama Gak Bun Beng dengan perbuatan-perbuatan jahat dan menggunakan nama si jari maut alias Gak Bun Beng. Kini dia menemukan mereka dan begitu pemuda itu masuk, telinganya mendengar Tek Hoat mengeluarkan kata-kata seperti itu yang tentu ditujukan kepada Shanti Dewi yang sedang keluar memetik buah-buahan. Tentu saja Milana menjadi marah bukan main, marah dan cemburu demi adiknya. Keparat, engkau memang manusia busuk Putri Milana memaki dan memandang tajam. Ang Tek Hoat adalah seorang yang berhati keras pula. Dia sudah merasa bahwa dia memang bukan orang baik-baik, akan tetapi dia tidak mau merendah karena kenyataan itu, dan dia tidak mau orang lain menekan-nekan soal itu yang amat menyakitkan hatinya. Seng Putri, kalau sudah tahu aku seorang manusia busuk, kenapa Paduka datang kes ini? Aku tidak mengundangmu. Jahanam, kau keturunan Wan Kengnen, malah lebih jahat daripada ayahmu. Manusia macam kau memang tidak patut dikasihani lagi. Kalau Paduka berpendapat begitu, dan mau membunuhku, silakan, Aku pun tidak takut terhadap siapapun, dan tidak takut untuk mati Tek Hoat menjawab sambil melangkah keluar dari dalam kuil yang sempit. Dia maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu tinggi, maka dia harus mencari tempat yang lebih luas. Mengingat betapa pemuda ini menculik Putri yang dicinta adiknya, Ucapan Tek Hoat itu diterima oleh Milana yang sedang marah sebagai suatu tantangan, Maka dengan cepat dia meloncat keluar pula dan langsung menerjang Tek Hoat dengan pukulan yang amat dasyat. Plak, des! Keduanya terhuyung ke belakang. Milana terkejut. Tangkisan pemuda itu benar-benar amat hebat, Dan tingkat tenaga pemuda itu tidak di sebelah bawah tingkatnya sendiri. Hal ini membuat dia makin penasaran dan wanita perkasa ini sudah menerjang dengan hebat sekali, Gerakannya cepat laksana burung walet dan dasyat seperti seekor naga betina mengamuk. Manusia busuk Milana berteriak keras saking penasaran karena belasan jurus kemudian belum juga dia memperoleh kemenangan, Maka dia lalu mengerahkan swat in sin kang, yaitu tenaga sakti inti salju dari pulau es dan dengan pengerahan tenaga mukjijat ini dia menghantam. Jurus yang dilakukan oleh Milana ini memang dasyat sekali sehingga tidak dapat dilahkan lagi, Maka terpaksa Tek Hoat menangkisnya kembali dengan pengerahan tenaga inti bumi yang dilatihnya dari kitab peninggalan dua orang datu pulau neraka. Beres! Kembali keduanya terpental. Tek Hoat agak menggigil karena merasa betapa hawa dingin menyusup ke dadanya, Akan tetapi dengan pengerahan sin kang dia berhasil mengusirnya, Sedangkan Milana terhuyung-huyung saking hebatnya getaran yang menyambut pukulan dasyatnya. Jelas bahwa dalam pertemuan tenaga hebat barusan tadi, keadaan putri Milana kalah unggul. Sumoy, minggirlah tiba-tiba terdengar suara agak bundeng. Pendekar ini tentu saja marah sekali melihat Tek Hoat bertanding dengan kekasihnya, Dan pertandingan itu saja sudah meyakinkan hatinya bahwa tentu Tek Hoat sudah menculik Ashanti Dewi, Kalau tidak tentu Milana tidak akan menyerangnya. Sementara itu, pada saat Tek Hoat melihat kegak bundeng, Kebenciannya yang telah ditanamkan oleh ibunya sejak kecil, timbul kembali. Sejak kecil dia sudah yakin benar bahwa gak bundeng inilah musuh besarnya, Pembunuh ayahnya. Biarpun akhir-akhir ini dia mendengar hal yang sama sekali berbeda dari keterangan Ashanti Dewi, Namun dia masih belum dapat menerima sepenuhnya dan kini melihat gak bundeng membela Milana menghadapinya, Timbul kebenciannya dan wajahnya berubah beringas. Bagus, memang saat inilah yang kutunggu-tunggu Tek Hoat menggereng dan dia segera menerjang ke depan dengan kedua lengan didorongkan, Telapak tangan terbuka dan dari kedua lengannya itu menyambar hawa pukulan inti bumi yang amat dasyat ke arah bundeng. Bundeng pernah mengenal hawa pukulan dari kedua tangan Tek Hoat, Maka dia pun tidak berani memandang rendah. Dia lalu mengerahkan tenaga inti bumi dan kedua tenaga suatim sinkang dan hui yang sinkang, Tiga tenaga mukjijat digabung menjadi satu, disalurkan kepada dua lengannya dan dia pun menangkis. Belar, dua tenaga mukjijat yang jauh lebih kuat daripada ketika Tek Hoat melawan Milana tadi bertemu dan akibatnya tubuh Ang Tek Hoat terjengkang, Sedangkan bundeng hanya melangkah mundur dua tindak. Dalam keadaan biasa pun tingkat Tek Hoat masih belum mampu menandingi tingkat bundeng, Apalagi dalam keadaan baru saja semibuh dari luka-luka hebat. Akan tetapi Tek Hoat yang merasa dadanya sesak itu sudah meloncat bangkit kembali dengan mat mendelik saking marahnya. Pada saat itu, terdengarlah seruan nyaring, paman gak bundeng. Bundeng menoleh dan berseru girang, Dewi. Shanti Dewi menjatuhkan buah-buahan yang dibawanya, Lalu berlari-larian sambil air matanya bercucuran akan tetapi mulutnya tersenyum lebar menghampiri bundeng yang saking girangnya melihat puteri itu selamat juga sudah menyambut dengan kedua lengan terbuka. Paman Shanti Dewi menubruk dan mereka berangkulan. Shanti Dewi terisak di atas dada bundeng dan pendekar ini mengusap-usap rambut kepala Seng Puteri. Rasa gembira yang spontan memang tak dapat dipikirkan lebih dulu sehingga bundeng dan Shanti Dewi lupa bahwa di situ terdapat dua orang lain yang memandang pertemuan mesra dan bahagia ini dengan hati, mendongkol. Puteri Milana sudah maklum betapa Shanti Dewi pernah jatuh cinta kepada Gak Bundeng, maka terasa agak panas juga perutnya melihat kekasihnya berpelukan itu, sedangkan Tek Hoa tentu saja merasa dadanya seperti dibakar, apalagi melihat bahwa yang dipeluk oleh Puteri yang dicintanya itu adalah musuh besarnya. Kalau Milana diam saja melihat adegan itu karena dia pun maklum bahwa tidak ada apa-apa yang tidak wajar dalam pertemuan antara dua orang itu, sebaliknya Tek Hoa tak dapat menahan kemarahannya. Gak bundeng manusia pengecut. Hayo kau lawan aku. Mendengar ini, Shanti Dewi terkejut sekali dan melepaskan pelukannya, menoleh dan memandang Tek Hoa dengan metel, terbelalak. Tek Hoa, jangan gila kau. Akan tetapi kata-kata Shanti Dewi ini seperti merupakan minyak yang menyiram api kemarahan di hati Tek Hoa, karena dianggapnya Shanti Dewi membela dan memihak kepada Gak Bundeng. Maka begitu melihat Shanti Dewi sudah terlepas dari Bundeng, serta mertada menyerang dengan dasyat dan ganas. Tentu saja Bundeng yang telah waspada itu cepat meloncat mundur, akan tetapi Tek Hoa terus mengejar dan menyerangnya dengan dasyat seperti seekor kerbau gila mengambuk sehingga mau tidak mau Bundeng terpaksa harus melayaninya dan mereka pun saling pukul dan saling tangkis. Paman Gak, jangan bunuh dia, jangan lukai dia, dia telah menyelamatkan aku dari bahaya, Shanti Dewi berteriak-teriak dan kelihatan gelisah sekali melihat pertempuran antara dua orang itu. Milana memandang tajam kepada Shanti Dewi dan naluri kewanitaannya membuat dia melihat sesuatu yang menusuk ulu hatinya. Kiranya putri butan ini jatuh cinta kepada Tek Hoa, pikirnya. Kenyataan ini amat pahit baginya karena dia maklum bahwa adiknya sudah tidak mempunyai harapan lagi. Kebenciannya kepada Tek Hoa meredah ketika mendengar pengakuan Shanti Dewi bahwa pemuda itu tidak menculiknya, bahkan justru menolongnya. Demikian pula Gak Bun Beng segera meloncat ke belakang. Orang muda, tahan dulu. Lebih baik mati Tek Hoa yang masih marah itu tidak peduli, melihat Gak Bun Beng meloncat mundur. Dia pun segera menerjang lagi dan mendesak dengan pukulan-pukulan maut. Terpaksa Bun Beng melayaninya dengan bingung. Andai kata tidak ada seruan-seruan yang meminta kepadanya agar jangan melukai Ang Tek Hoa, tentu Bun Beng dapat merobohkan lawannya dengan pukulan-pukulan sakti. Akan tetapi kini Bun Beng tidak mau melakukan hal itu. Dia hanya menjaga diri, menangkis atau mengelak tanpa membalas. Tentu saja dia mulai menjadi kewalahan karena pemuda itu telah menjadi nekat dan agaknya hendak mengadu nyawa. Memang Tek Hoa telah menjadi nekat. Tadinya pun Tek Hoa sudah merasa tidak berharga berdekatan dengan puteri yang dicintanya. Kini munculnya dua orang pendekar hebat itu membuat dia merasa makin tidak berharga lagi, ditambah pula panasnya hati menyaksikan wanita yang dicintanya berpelukan demikian bahagia dengan orang yang dibencinya. Ketika pertandingan itu masih berlangsung dengan serunya, datang pasukan yang dipimpin oleh Jain, yang mendengar bahwa Seng Putri telah ditemukan. Jain dan pasukannya menjadi bingung melihat dua orang itu bertanding. Akan tetapi atas isyarat Putri Shantidewi, mereka lalu mundur lagi dan tidak berani mencampuri. Berkali-kali Shantidewi minta kepada Tek Hoa untuk menyudahi serangannya, namun pemuda yang sudah nekat ini seperti tidak mendengar suaranya. Melihat ini, diam-diam Putri Milana melolos sabuknya dan pada saat untuk kesetian kalinya Tek Hoa mengadu tenaga dengan bunbeng dan pendekar ini menggunakan tenaga saktinya untuk membuat kedua tangan pemuda itu melekat pada tangannya, tiba-tiba Milana menggerakkan sabuknya dan sabuk itu seperti hidup membelit-belit dan mengikat tubuh dan kedua tangannya sehingga Tek Hoa tidak mampu bergerak lagi. Lepaskan aku dan mari kita bertempur sampai mati. Atau bunuh saja aku Tek Hoa meronta-ronta. Gak gunbeng manusia busuk. Engkau yang telah membuat ibuku menderita selama hidupnya. Terkutuk engkau. Shantidewi menubruk dan memegang kedua lengan Tek Hoa. Tek Hoa, ingat. Siapa aku? Aku minta kau diam dan mendengarkan penjelasan. Kemanakah perginya sifatmu yang baik itu? Apakah kau ingin membuat aku berduka, Tek Hoa? Pemuda itu memandang wajah Seng Putri, mukanya menjadi pucat, dua titik air mata meloncat turun dan dia menunduk. Dewi, dia memejamkan matanya dan menggigit bibirnya. Mereka kini duduk di dalam kuil, sedangkan Jain dan pasukannya menanti di luar. Dengan sabar dan tenang Gak Bunbeng bercerita kepada Tek Hoa yang telah dilepas ikatannya dan lengannya dipegang oleh Shantidewi. Pegangan putri ini sebetulnya malah lebih kuat daripada ikatan sabuk putri Milana, karena Tek Hoa menjadi jinak dan tidak mengamuk lagi. Dia menunduk dan mendengarkan penuturan Gak Bunbeng dengan hati tidak karuan rasanya. Setelah Gak Bunbeng menceritakan bahwa dia bukanlah musuhnya seperti yang diduga oleh Ang Shokbi, ibunya, Milana juga lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Ang Shokbi dan betapa ibunya kini pun sudah insyaf akan kekeliruannya yang amat besar dan mendatangkan akibat yang hebat itu. Akan tetapi, masa ibuku begitu bodoh sehingga mudah saja ditipu oleh penjahat yang bernama Wan Kenging itu Tek Hoa membantah dengan ragu-ragu. Tek Hoa, kau lihatlah aku putri Milana tiba-tiba berkata. Kau sedikit banyak sudah mengenal aku, bukan? Apakah aku seorang yang mudah ditipu? Dan aku masih terhitung saudara tiri dari Wan Kenging, juga aku adalah masih sumoy dari Gak Suheng. Akan tetapi toh aku juga tertipu seperti ibumu sehingga aku sendiri, bersama ibumu dan wanita lain yang juga menjadi korban Wan Kenging, kami mengeroyok Gak Suheng sehingga Gak Suheng terjerungus ke dalam jurang dan disangka mati oleh ibumu. Ibumu lalu pergi dan tak pernah muncul kembali, tak pernah bertemu dengan kami sehingga belum juga tahu akan kekeliruan sangka itu. Sampai engkau muncul dan melakukan tindakan yang menjadi akibat fitnah itu. Tek Hoat, sudah kukatakan kepadamu bahwa Paman Gak Bun Beng adalah seorang pendekar yang berhati mulia, tidak mungkin melakukan kekejaman seperti itu. Kau telah salah sangka dan ibumu pun demikian, kata Shanti Dewi. Tiba-tiba Tek Hoat menutupi mukanya, lalu menjambak-jambak rambutnya. Dan aku, aku telah menode namanya, persis seperti yang dilakukan oleh, oleh ayahku yang jahannam itu dia bangkit dan melotot. Aku tidak layak hidup. Dewi, aku tidak layak hidup, apalagi berdekatan denganmu. Tek Hoat melihat pemuda itu seperti orang beringas, Shanti Dewi menubruknya. Tek Hoat, jangan, jangan nekat, kau adalah sebaik-baiknya orang bagiku. Tidak, Dewi. Aku orang jahat, dia masih merontah. Bun Beng bangkit dan memegang kedua pundak pemuda itu, menguncangnya dan berkata dengan nada keras, Tek Hoat, beginikah sikap seorang jantan? Apakah kau begini pengecut sehingga kau menjadi putus harapan? Semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan penyelewengan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah keliru dalam tindakan dalam hidup kita? Yang penting adalah menyadari kesalahan itu, karena hanya kesadaran saja yang akan dapat mendatangkan perubahan. Bersikaplah gagah, tenagamu yang muda masih dibutuhkan oleh manusia dan dunia, dan terutama sekali, kau lihat, Putri Shanti Dewi amat membutuhkanmu. Tek Hoat terbelalak memandang kepada Gak Bun Beng, kemudian menoleh ke arah Shanti Dewi, dan lemaslah seluruh tubuhnya. Dia mengangguk-angguk, menarik napas panjang. Baiklah, baiklah, aku menyerah dan menurut, tapi aku harus mendengar sendiri keterangan itu dari ibuku. Bagaikan seekor harimau yang telah berubah menjadi seekor domba jinak, Tek Hoat menurut saja diajak keluar menemui Jain dan pasukannya, dan dia tidak pernah membantah ketika diajak oleh Shanti Dewi untuk menemui ayahnya yang menanti dengan cemas di dalam perkemahannya di hutan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali rombongan ini telah tiba di perkemahan Raja Butan. Mendengar bahwa puterinya sudah ditemukan dalam keadaan selamat, Raja Butan menjadi girang dan tergopoh-gopoh dia keluar dari pendanya menyambut sendiri. Shanti Dewi menjeret dan lari menghampiri ayahnya. Mereka berpelukan dan Shanti Dewi tidak kuasa mengeluarkan kata-kata, sedangkan Sri Baginda juga mengusap air matanya dan mengelus-elus kepala puterinya, mendekatnya ketat seolah-olah takut kehilangan puterinya lagi. Setelah mendengar penuturan Panglima Jain bahwa tiga orang dari timur itu, ialah Puteri Milana, Gak Bun Beng, dan Ang Tek Hoat telah banyak berjasa dalam usaha menyelamatkan Puteri Shanti Dewi, Sri Baginda Kerajaan Butan merasa berterima kasih sekali. Dengan wajah berseri dia mengaturkan terima kasih dan mengundang mereka bertiga untuk berkunjung dan menjadi tamu kehormatan di Kerajaan Butan. Melihat sikap yang sungguh-sungguh dari Raja Butan yang amat berterima kasih itu, Gak Bun Beng dan Puteri Milana merasa sungkan untuk menolak, sedangkan Tek Hoat yang hanya tunduk kepada pandang mata Puteri Shanti Dewi juga tidak banyak cakap lagi. Pada keesokan harinya, berangkatlah rombongan Raja Butan ini, hendak kembali ke Kota Raja, diiringkan oleh tiga orang tamu itu. Gak Bun Beng dan Puteri Milana saling memufakat untuk singgah beberapa hari di Kota Raja Butan dan kemudian melanjutkan usaha mereka mencari Tian Bu yang lenyap jejaknya itu, kemudian setelah dapat bertemu dengan adik itu, bersama-sama akan pergi menghadap ke Pulau Es akan tetapi, jauh di luar dugaan mereka dan dugaan Raja Butan sendiri, perjalanan yang diliputi kegembiraan oleh karena Seng Puteri telah bertemu dengan ayahnya itu ternyata menghadapi ancaman yang hebat. Rombongan megah yang sedang bergerak perlahan dan tidak tergesa-gesa melalui sebuah daerah terbuka, dan Raja Butan yang berkuda di sebelah puterinya itu, tiba-tiba terkejut melihat datangnya seorang prajurit yang berlari-larian dari depan dan serta-merta menjatuhkan diri berlutut di tengah jalan menghadang rombongan itu. Mula-mula Panglima Jayin yang menghampiri dan dengan marah menegur prajurit Butan yang membawa tombak itu, akan tetapi begitu mendengar pelaporan prajurit yang ternyata merupakan seorang kurir atau utusan dari komandan pasukan penjaga kota Raja, Panglima Jayin terkejut sekali dan membawa kurir itu menghadap Sri Baginda sendiri. Mohon paduka mengampunkan hamba yang datang mengganggu tanpa dipanggil, utusan itu berlutut kemudian menjawab pertanyaan Sri Baginda. Hamba diutus oleh komandan untuk mengabarkan bahwa kota Raja kini sedang dikurung oleh pasukan-pasukan besar dari para kepala suku liar dan dipimpin sendiri oleh Tambolon. Jumlah pasukan mereka besar sekali dan kota Raja telah dikurung sehingga rombongan paduka hendaknya tidak melanjutkan perjalanan ke sana karena pintu masuk telah dikurung semua oleh pihak musuh. Hem, si Tambolon keparat Sri Baginda berseru marah. Apa kehendaknya sekali ini? Maaf, Sri Baginda. Dengan terang-terangan Tambolon menyatakan bahwa kini dia menuntut agar Seng Puteri diserahkan kepadanya. Ayah, kedatanganku ternyata hanya mendatangkan malapetaka saja Shantidewi berseru kaget. Hem, jangan kau berkata demikian, anakku. Jain, hentikan rombongan dan segera kumpulkan semua panglima dan perwira, juga undang tiga orang tamu agung kita untuk diajak berunding. Rombongan berhenti dan perkemahan didirikan di tempat itu. Kemudian Raja Butan mengadakan perundingan dengan para panglimanya, juga dihadiri oleh Puteri Shantidewi, Puteri Milana, Gak Bun Beng dan Tek Hoat. Dengan wajah serius Sri Baginda membicarakan ancaman bahaya yang mengepung Butan itu, kemudian berkata kepada tiga orang tamunya, untuk menyelamatkan kerajaan, kami sangat mengharapkan bantuan Anda bertiga. Bibi Milana, Paman Gak Bun Beng, saya harap Bibi dan Paman dapat membantu ayah, Shantidewi juga berkata dengan suara khawatir melihat ayahnya begitu gelisah. Puteri Milana adalah seorang yang ahli dalam hal perang, maka dengan tenang dia lalu bertanya kepada Panglima Jayin, menurut pelaporan, berapakah kira-kira jumlah para pengepung dan bagaimana keadaan kekuatan para penjaga di Kota Raja? Menurut pelaporan, para pengepungan berjumlah banyak sekali dan sudah menduduki empat penjuru menutup pintu-pintu gerbang yang menghubungkan Kota Raja dengan daerah luar, jawab Panglima Jayin. Sayang bahwa Panglima Sangita juga berada di sini mengawal Sri Baginda sehingga para pasukan di Kota Raja kehilangan Panglima tertinggi. Oleh karena itu, biarlah saya akan berusaha menyelundup ke Kota Raja agar dapat memimpin pasukan di sebelah dalam. Usul itu tepat, kata Panglima Sangita yang tua. Biarpun pasukan yang sekarang mengawal Sri Baginda tidak besar, namun ini merupakan pasukan pengawal istimewa. Dengan menggempur mereka dari luar dan dalam, biarpun jumlah pasukan kita kalah besar, akan tetapi tentu akan dapat mengacaukan mereka. Kalau menurut pendapat saya, yang terpenting adalah menjamin keselamatan keluarga Sri Baginda dan pertahanan Kota Raja lebih dulu, Putri Milana berkata dengan tenang. Kehadiran Sri Baginda di Kota Raja amat diperlukan, karena hal itu tentu akan dapat menambah semangat para pasukan. Maka, jika usul saya dapat diterima, kita harus mengusahakan agar Sri Baginda dan Putri Shanti Dewi dapat diselundupkan masuk ke dalam Kota Raja sehingga dapat memperbesar semangat pasukan. Akan tetapi, hal itu tentu akan terlalu berbahaya bagi keselamatan Sri Baginda Panglima Sangita membantah dengan ada khawatir. Tidak lebih berbahaya daripada berada di luar kota dan hanya dikawal oleh pasukan sebanyak ini, Gak Bun Beng berkata. Baiknya pihak musuh belum tahu bahwa Sri Baginda dan Seng Putri berada di luar Kota Raja. Kalau sudah tahu, saya kira mereka sekarang pun sudah mengerahkan barisan untuk mengepung dan menyerbu. Tanpa adanya benteng yang melindungi, menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar sungguh berbahaya sekali. Saya setuju sekali dengan usul Putri Milana untuk menyelundupkan Sri Baginda dan Putri Shanti Dewi memasuki Kota Raja. Panglima Jain dan Panglima Sangita hanya saling pandang dengan ragu-ragu, karena mereka tahu betapa berbahaya menerobos kepungan musuh mengantar Sri Baginda memasuki Kota Raja yang terkepung itu. Akan tetapi Sri Baginda yang kelihatan termenung itu segera dipeluk oleh putrinya dan berkata, Ayah Anda harus menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada Bibi Putri Milana dan Paman Gak Bun Beng. Mereka adalah manusia-manusia luar biasa yang saya percaya dapat melakukan apapun juga. Sri Baginda menghela nafas panjang. Baiklah, kami hanya mengandalkan bantuan Anda bertiga untuk membantu kami, dia tidak melewatkan tekhoat karena dia pun sudah mendengar bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan yang amat luar biasa pula. Bagaimana sebaiknya diatur hal ini, Putri Milana? Putri Milana mengerutkan alisnya dan memejamkan mata, membayangkan keadaan Kota Raja Butan yang terkepung musuh yang dipimpin oleh Tambolon, Raja Liar itu. Dia belum tahu bagaimana letak dan keadaan Kota Raja Butan, maka sukarlah dia membayangkan kera bertahan yang paling baik. Akhirnya dia berkata, kita menanti sampai malam ini, dan saya sendiri bersama Gak Suheng dan Panglima Jayin akan menyelundupkan Paduka dan Putri Shantidewi ke dalam Kota Raja. Adapun pasukan pengawal dipimpin oleh Panglima Sangita dan Tekhoat secara diam-diam melakukan pengawalan sambil bersembunyi. Syukur kalau penyelundupan ke dalam Kota Raja itu tidak ketahuan musuh. Andai kata sampai ketahuan, pasukan pengawal harus cepat menyerbu dan membuat kacau untuk memecah perhatian musuh sehingga dapat memudahkan kita masuk ke Kota Raja. Akan tetapi setiap pintu gerbang sudah dikepung musuh, bagaimana kita dapat masuk seribaginda menyatakan kekhawatirannya. Paduka akan saya pondong, dan biarlah Putri Shantidewi dipondong oleh semua dan kami bawa Paduka berdua meloncat tembok benteng. Wah, begitu tingginya seribaginda terkejut. Ayah, percayalah kepada Paman Gak dan Bibi Milana. Mereka memiliki kepandayan seperti Dewa, kata Shantidewi gembira, sedikit pun tidak merasa takut. Dan dengan adanya pengawalan pasukan yang dipimpin oleh Tekhoat, kita boleh berbesar hati, ayah. Kita pasti dapat memasuki Kota Raja dengan selamat. Tekhoat tadinya ingin mengajukan keberatan karena dia tidak ingin mencampuri urusan Kerajaan Butan, apalagi setelah dia kini melihat kenyataan bahwa sungguh tidak mungkin baginya untuk melanjutkan cinta kasihnya terhadap seorang putri seperti Shantidewi, putri Raja Butan yang tercinta dan berkedudukan amat tinggi. Kalau menurut keinginan hatinya, dia ingin mencari ibunya, ingin kembali kepada ibunya dan mendengar sendiri dari ibunya tentang riwayat ibunya yang sebenarnya. Akan tetapi, mendengar ucapan Shantidewi dan terutama sekali ketika mereka bertemu pandang, Tekhoat tidak mungkin dapat menolak dan dia hanya berkata, hamba akan membela dengan taruhan nyawa hamba. Akan tetapi, engkau tidak boleh nekat, Tekhoat. Milana berkata mendengar ucapan pemuda itu. Engkau sudah pernah memimpin pasukan ketika terjadi keributan di utara, maka aku percaya bahwa engkau tentu akan dapat membantu Panglima Sangita mengatur pasukan pengawal itu menjadi barisan terpendam dan hanya bergerak kalau perlu saja. Menyerbu mati-matian padahal jumlah musuh jauh lebih banyak hanya merupakan perbuatan nekat yang konyol. Tekhoat tidak menjawab, akan tetapi mengangguk. Maka bersiaplah mereka dan setelah malam tiba, berangkatlah lima orang itu berindap-indap melalui tempat-tempat gelap menuju ke kota raja yang masih agak jauh letaknya dari tempat itu. Sangita dan Tekhoat memimpin pasukan yang disebar dan melakukan pengawalan rahasia dari kanan-kiri dan belakang dan Tekhoat sendiri mendahului perjalanan untuk mengadakan penyelidikan tentang keadaan penjagaan musuh yang mengepung kota raja. Setelah Milana dan Gabun Beng yang mengawal raja dan putri, ditemani Panglima Jain tiba dekat tembok kota raja, Tekhoat menyambut mereka dengan laporan bahwa menurut penyelidikannya, tak mungkin melakukan penyelundupan dekat pintu gerbang yang sudah dikurung ketat dan di setiap tempat dekat pintu gerbang musuh sudah memasang barisan yang terdiri dari regu anak panah dan bahkan regu alat-alat peledak yang tentu akan membahayakan keselamatan raja dan putrinya. Akan tetapi di sepanjang tembok benteng di selatan, melalui sungai yang curam, pengepungan tidaklah begitu ketat karena daerah itu amat terjal dan sukar sehingga selain melelahkan bagi musuh juga agaknya mereka anggap tidak penting. Saya kira hanya melalui tembok selatan itulah penyelundupan dapat dilakukan dengan lebih aman. Putri Milana mengangguk-angguk. Tek Hoat, bagus sekali laporanmu ini. Kau cepat mengerahkan barisan pendam di sekitar tembok selatan dan kau lihat saja. Kalau kau melihat kami dalam kesukaran, baru kau boleh mengerahkan pasukan untuk mengecau musuh dan membagi perhatian serta kekuatan mereka. Kalau tidak perlu, jangan sekali-kali bergerak. Baik, kata Tek Hoat dan dia memandang ke arah Putri Shanti Dewi yang seperti juga Seri Baginda dan yang lain telah menyamar sebagai orang-orang biasa. Sejenak, di bawah sinar bintang-bintang di angkasa yang samar-samar, mereka saling pandang, kemudian Shanti Dewi lalu digendong oleh Milana dan Raja digendong oleh Dabun Beng. Tembok benteng itu bertingkat-tingkat, dan di tingkat paling atas terdapat penjaga-penjaga yang selalu siap dengan anak-anak mereka. Sedangkan tembok di bagian selatan ini terlindung oleh sebatang sungai yang amat suram, dan karena sukarnya tempat ini, maka pasukan anak buah tambolon yang mengurung kota raja hanya menjaga di tepi-tepi sungai sambil bersembunyi. Oleh karena itu, maka dengan mudah Dabun Beng dan Milana yang menggendong raja dan puterinya menyusup dan menuruni sungai yang curam itu mendekati tembok, diikuti oleh Panglima Jayin yang berkepandayan tinggi itu. Akhirnya mereka tiba juga di dekat tembok dan dengan bingung Panglima Jayin memandang ke atas. Tembok benteng itu demikian tingginya, bagaimana mungkin membawa raja dan puteri naik ke atasnya tanpa diketahui oleh pihak musuh? Dia sendiri tidak akan sanggup untuk meloncat ke bagian tembok yang paling rendah saja, apalagi sampai ke tingkat paling tinggi. Sunyi sekali tampaknya di sekeliling tempat itu, akan tetapi Dabun Beng dan Puteri Milana maklum bahwa di belakang mereka, di sungai curam yang kelihatan gelap dan sunyi itu, tentu terdapat pihak musuh yang siap menyerbu dan menyerang mereka dengan anak panah kalau sampai kehadiran mereka diketahui. Sumoi, biar aku membawa Seri Baginda naik ke lebih dulu dan kau melindungi aku dari belakang. Kalau dilakukan secara berbareng, kita tidak dapat melakukan perlindungan dengan sempurna. Memang aku pun berpikir demikian, Suheng. Nah, aku sudah siap. Shantidewi, kau bersembunyi dulu di sini bersama Panglima Jayin sementara kami menyelamatkan ayahmu ke dalam benteng. Panglima Jayin lalu mengajak Shantidewi untuk bersembunyi di dalam rumpun alang-alang agak menjauh dari tempat itu. Dari tempat persembunyi ini mereka mengintai dengan hati berdebar penuh ketegangan. Sudah siap, Sumoi. Sudah, Suheng, kata Milana sambil mencabut keluar pedangnya. Tak lama kemudian Gak Bun Beng yang menggendong Raja Butan meloncat ke atas tembok pertama, disusul oleh Milana yang memegang pedang. Bayangan mereka nampak seperti dua ekor burung terbang dan dengan penuh kagum Jayin dan Shantidewi melihat betapa mereka telah berhasil hinggap dan berdiri di atas tembok pertama. Dengan sigap seperti dua ekor kucing saja, dua orang sakti itu kembali bergerak meloncat ke atas ke tembok tingkat dua. Tiba-tiba kelihatan sinar api dari atas tembok tingkat empat dan terdengar ribut-ribut para penjaga yang telah melihat bayangan mereka dan tentu saja para penjaga itu mengira bahwa mereka adalah pihak musuh yang hendak menyelunduk masuk. Terdengar tanda bahaya dipukul dan di atas benteng muncul kepala banyak orang yang menjenguk ke bawah. Keributan ini agaknya terlihat oleh pihak musuh. Segera tampak kesibukan di luar tembok dan anak-anak panah mulai meluncur secara gencar dari luar tembok, ditujukan kepada dua bayangan itu karena pihak pengepung maklum bahwa ada orang yang akan menyelunduk ke dalam benteng. Hati-hati, Su Heng. Aku menjaga serangan dari belakang Milana berseru dan pedangnya sudah diputar cepat dan semua anak panah yang menyerang dari pihak musuh dapat ditangkisnya dengan mudah. Sedangkan Bun Beng sendiri juga sudah cepat menggerakkan kedua lengan bajunya untuk menangkis anak panah yang sudah datang pula dari atas dan depan, yaitu dari pihak penjaga butan. Mereka diserang dari depan dan belakang. Sumoy, cepat meloncat ke tingkat tiga Bun Beng berseru dan dengan pengorahan tenaga ginkangnya, dia sudah melayang ke atas diikuti oleh Milana yang memutar pedangnya. Terang-terang gak? Bun Beng sudah berhasil sampai di atas tembok tingkat ketiga dengan raja butan di gendungannya. Milana tetap menjaga di belakangnya dan karena kini datangnya anak panah dari bawah hamat lebat, puteri ini sibuk juga melindungi raja yang berada di punggung Bun Beng. Hai, para penjaga! Yang datang adalah raja kalian Bun Beng berteriak ke atas akan tetapi karena di tingkat paling atas itu para penjaga gempar dan bising, maka teriakan Bun Beng ini tidak terdengar nyata dan dari atas kini datang pula serangan anak panah dan batu. Dengan tangkas Bun Beng menangkisi semua senjata itu, dan raja butan sendiri menyumpah-nyumpah. Betapa tolonya mereka dia memaki. Mereka tidak tahu bahwa paduka yang datang, Sri Baginda. Biarlah saya merayap ke atas, harap paduka berpegang kuat-kuat. Naiklah, Suheng. Aku akan melindungimu dari belakang, Milana berkata. Cepat, karena serangan dari bawah makin gencar dan aku melihat mereka itu sudah keluar dari tempat persembunyian mereka. Gak Bun Beng tidak berani meloncat ke tingkat paling atas, karena selain tingkat itu tinggi, juga di situ sudah siap para penjaga yang tentu akan menyerang dengan membuta dan hal ini amat berbahaya. Maka dia lalu menggunakan singkangnya, dan mulailah pendekar ini memanjat tembok itu seperti seekor cecak. Putri Milana dengan pedang di tangan tetap melindunginya dan menangkisi semua senjata yang meluncur dari bawah, sedangkan para penjaga di atas menjadi bingung dan tidak dapat melihat Bun Beng yang merayap-mepet di tembok. Dari atas mereka itu hanya menyerang Putri Milana sehingga Seng Putri harus memperlihatkan kehebatan permainan pedangnya yang menangkisi hujan anak panah yang datang dari bawah dan atas. Ketika tiba di tingkat paling atas benteng itu, Gak Bun Beng menghadapi ujung-ujung tombak dan pedang yang sudah nampak dari bawah. Karena suara hiruk pikuk para penjaga di atas dan teriakan-teriakan para musuh di bawah, maka seruan Raja Butan sendiri tidak terdengar oleh para penjaga. Pada saat itu terdengarlah bentakan-bentakan nyaring dari bawah. Putri Milana terkejut ketika melihat ada bayangan orang yang meloncat ke atas tembok tingkat pertama dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali, terus orang itu berloncatan ke tingkat dua dan agaknya hendak mengejar Gak Bun Beng. Karena dia dihujani anak panah dari atas dan bawah, dia tidak dapat mencegah orang itu yang kini dengan loncatan-loncatan cepat telah mengejar Bun Beng yang masih merayap sambil menggendong Raja Butan. Akhirnya Putri Milana dapat juga memukul runtuh semua anak panah dan cepat dia pun meloncat ke arah bayangan itu. Namun terlambat, bayangan orang kurus itu telah melayang ke arah Gak Bun Beng yang masih merayap seperti cecak sambil berseru, bunuh Raja Butan. Bun Beng terkejut, maklum bahwa ada lawan menyerangnya sambil meloncat ke udara, serangan yang ditujukan kepada tubuh Seng Raja di atas punggungnya. Maka dia pun cepat menoleh dan pada saat itu dia mendengar teriakan Milana, Su Heng, lemparkan beliau ke sini. Bun Beng maklum akan bahaya serangan orang yang agaknya cukup lihai itu, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu memegang kedua lengan Raja Butan yang merangkul lehernya, melepaskan rangkulan dan melemparkan tubuh Raja ke arah Milana. Raja itu tentu saja terkejut sekali dan mengeluarkan keluhan panjang, karena kalau tubuhnya sampai terjatuh ke bawah sana, tentu akan hancur lebur. Akan tetapi, sepasang lengan yang kecil kuat, dengan tangan yang halus, menerima tubuhnya dengan mudah dan tahu-tahu dia sudah berdiri di atas tembok tingkat tiga, dipegangi oleh Putri Milana. Tubuh Raja menjigil. Harap paduka tenang, Milana berkata dan pedangnya menyambok beberapa batang anak panah. Sementara itu, orang kurus yang menyerang tadi telah disambut oleh dorongan tangan Bun Beng. Des! Begitu tangan mereka bertemu, orang itu terpental dan terdengar dia mengeluarkan lengking kematian yang mengerikan ketika tubuhnya terlempar ke bawah yang gelap dan amat dalam itu. Bun Beng terpaksa melanjutkan usahanya merayap ke atas. Dia dipapaki tombak dan pedang namun dengan mudah dia menangkis semua senjata itu sehingga runtuh dan dia cepat berseru keras. Kami adalah orang-orang sendiri. Kami menghantar seri baginda naik ke benteng, harap bantu beliau naik. Mendengar ini, barulah terkejut para penjaga. Tadinya mereka juga terheran-heran melihat ada orang berani naik ke benteng seperti itu dan melihat betapa yang berusaha naik itu diserang oleh anak panah musuh juga. Gak Bun Beng lalu meloncat turun lagi untuk menjemput seri baginda dan kini dari atas benteng dihujankan senjata ke arah musuh yang menyerang dari bawah. Hujan anak panah ini membuat serangan dari bawah merada dan dengan mudah Bun Beng membawa seri baginda ke atas tembok yang disambut dengan sorak girang oleh para penjaga. Milana telah meloncat turun disusul oleh Bun Beng yang sudah berhasil menyelamatkan Raja Butan. Kini giliran Shanti Dewi dipondong oleh Milana dan dilindungi oleh Bda Bun Beng yang membantu Jayen naik pula ke tembok benteng. Berkat perlindungan Bun Beng, semua anak panah dari bawah dapat diruntuhkan dan akhirnya mereka semua berhasil tiba di atas benteng dengan selamat. Sorak-sorai gemuruh menyambut kedatangan Raja, Puteri dan Panglima Jayen di atas benteng dan bangkitlah semangat semua prajurit butan, apalagi setelah menyaksikan kelihayan Puteri Milana dan Gak Bun Beng. Malam itu juga seri baginda lalu mengajak dua orang tamu agungnya itu berunding dan pimpinan bala tentara diserahkan kepada Puteri Milana yang memang ahli dalam soal perang. Panglima Jayen menjadi pembantunya dan Milana lalu mengatur bagaimana penjagaan harus dilakukan menghadapi pengepungan pihak musuh. Dia juga minta kepada Panglima Jayen agar melepas metu-metu dan penyelidik untuk mengetahui keadaan musuh, di bagian mana adanya pengepungan yang paling kuat dan di mana pula yang paling lemah, berapa banyak adanya kekuatan musuh dibandingkan dengan kekuatan sendiri. Kerajaan Mutan adalah sebuah kerajaan yang beragama Buddha, maka banyak pendekta Buddha yang bertugas di istana. Mereka ini oleh Milana dimanfaatkan untuk menghibur para penduduk kota raja, dan juga semua laki-laki yang berada di kota raja diharuskan ikut pula menjadi tentara sukarela, sedangkan yang wanita diharuskan mengatur agar ransum yang terdapat di kota raja dapat dihemat pemakaiannya. Pendeknya, segala persiapan untuk menghadapi musuh yang telah mengurung benteng kota raja dipersiapkan dengan teliti oleh Putri Milana dan diatur malam hari itu juga. Ternyata berita bahwa Raja Butan dan Puterinya secara luar biasa malam tadi dapat menyelundup ke dalam kota raja, terdengar pula oleh Tambolon yang kehilangan seorang pembantu cakap yang semalam tewas ketika berusaha menghalangi Bundeng dan Raja Liar ini menjadi marah bukan main. Dia sendiri lalu memimpin pasukan-pasukannya, mendekati pintu gerbang utama dan berteriak-teriak menantang perang kalau Raja Butan tidak mau menyerahkan putrinya. Tentu saja Seng Putri itu hanya untuk menjadi alasan saja, sedangkan tentu saja Tambolon sebetulnya ingin menguasai Butan. Dari atas menara Benteng, Putri Milana dan Gabun Beng, juga Panglima Jayin dan para Panglima lain, memandang ke bawah. Mereka melihat bahwa Tambolon masih disertai dua orang pembantunya yang setia, yaitu si Petani Maut Liao Ki dan si Siu Cae Maut Ye Uci Pok, di samping ada pula di situ Hek Tiaw Lomo. Dan biarpun tidak nampak, Milana dan Gabunpung dapat menduga bahwa tentu guru dari Tambolon, nenek Durgan ini yang akhir-akhir ini selalu muncul membantu muridnya, ada pula di antara barisan musuh itu. Karena pihak musuh menantang untuk mengadakan perang terbuka di luar tembok kota raja, tentu saja pihak kerajaan Butan tidak dapat menolak, maka Gabun Beng sendiri bersama Panglima Jayin dan beberapa orang Panglima memimpin pasukan keluar dari pintu gerbang untuk menyambut musuh. Putri Milana yang memimpin pertahanan itu tetap berada di menara Benteng untuk melihat keadaan dan mengatur kendali gerakan barisan butan dari tempat tinggi itu.